Wih dual tone Aduh Bagus gak? Baru nih Bang sih warnanya Bang Bang Kau ada sih Jangan pamer pamer device mulu Kenapa sih? Lalu warnanya keren Gue sebuah lihat semua story IG pada pamer device Gue pengen tau dasarnya sih Dasar-dasar sejarah fab gitu Gue pengen tau dasarnya dulu deh Lalu mempunyai device keren-keren deh Enak gue ngeliatnya Semua sejarah fab Iya Yaudah iya iya Baru ngeliat yang bagusan di diek tuh Tapi bagus Iya Bahas banget nih Sejarah-sejarah fab Oke Balik lagi sama fab with sharing Hari ini kita akan bahas tentang sejarah fab sesuai apa yang diminta sama kameramen kita ya jadi hari ini kita akan bahas sejarahnya Veb, nah kira-kira mamang adik tau gak siapa yang pertama kali menemukan Veb simpang siur sih ya, gue pernah baca dari beberapa influencer Veb atau apa namanya media ya mereka bikin postingan ada yang katanya 1900 berapa menemukan apa terus akhirnya ada honlick atau segala macem cuma gue pengen tau sih ini urutannya tuh kayak gimana Mang Aldi tau gak? oke ini gue udah dapet ya beberapa ya ada lah artikel-artikelnya nah gimana tuh? nah sebenernya untuk yang pertama kali ini gue gak bisa menemukan biografinya tapi gue menemukan isi patentnya yang dari US patentnya? ya patentnya yaitu si yang pertama kali menemukan adalah Joseph Robinson nah ini biasanya kita kenalnya sebagai penemu Veb pertama kali Joseph Robinson Joseph Robinson bukan honlick? bukan jadi sebenernya bukan honlick itu sebenernya ada lagi sebelum honlick tapi ini kita bahas tentang si Joseph Robinson dulu kenapa? karena si Joseph Robinson ini selalu dirumorkan dia adalah penemu rokok elektrik pertama padahal bukan sekarang dia buka itu ya toko baju Robinson gak gitu sih pak gak gitu sih gak gitu sih bukan toko baju sih pak itu wartak depan oke jadi si Joseph Robinson ini adalah penemu pertama ini adalah penemu pertama alat electrical vaporizer bukan rokok elektrik ya tapi electronic vaporizer oh beda? konsepnya hampir sama nah ini dia jadi cikal bakalnya sistem vaporizing pertama itu dari si Joseph Robinson ini gimana tuh? jadi sebenernya beliau ini bukan bikin Veb tapi bikin alat kesehatan memang bentuknya sih mirip ya kayak produk-produk Veb yang sering kita temuin gitu sistemnya sama memang nah awalnya itu membuat alat ini tuh tujuannya untuk menguapkan senyawa obat-obatan nah kalau kata jurnalnya si J. Robinson atau Joseph Robinson ini tujuannya itu untuk menguapkan obat dengan menghindari proses pembakaran nah jadi sebenernya dari awal itu udah tau nih kalau proses pembakaran itu gak baik iya karena pada saat pembakaran itu dia menghasilkan karbon ya yang notabene itu menghasilkan senyawa arsenik betul gak sih? iya jadi sebenernya banyak sih sebenernya bukan satu atau dua aja tapi banyak zat yang sebenernya paru-paru kita tuh gak butuh tubuh kita tuh gak butuh itu karena pembakaran iya yang dihasilkan dari pembakaran nah tapi kalau misalnya dilihat-lihat nih dari desainnya itu memang mirip sekali sama rokok elektrik desainnya kayak gimana sih? nah ntar dimunculin aja di sini ya nah desainnya kayak gini nah itu dimulainya itu dia mulai bikin itu di tahun 1930 1930 lalu dikembangkan lagi di 1931 lalu dikembangkan lagi di 1942 nah di tahun yang 1942 ini dia menghasilkan produk untuk menguapkan obat sebagai alat terapi juga sebagai alat terapi juga untuk pengobatan pilak, infeksi sinus, radang selaput radang selaput dan penyakit lainnya yang berada pada organ pernapasan bagian atas nah salah satu yang dikembangkan adalah bagian yang mengisolasi permukaan panas agar tidak terpapar ke pengguna nah upgrade dari yang dari 1931 sampai 1942 itu ada perubahan di kalau kayak kalau kita bilang tuh ada bagian mod piece nya sekarang tuh jadi kayak ada drip tip nya oh iya biarnya speed back mungkin ya jadi udah lama ya drip tip itu juga bukan ya jadi itu tujuannya biar si panas coilnya atau misalnya si elemen pemanasnya itu gak memapar ke penggunanya gitu itu ada upgrade nya disitu nah nah emang ini juga saya dapat nih si Herbert A. Gilbert Gilbert A. Gilbert A. Gilbert A. ini siapa ini ya? dia itu seorang pria berasal dari Beaver Falls Pennsylvania ya dia menemukan alternatif yang revolusioner yaitu rokok tanpa asap rokok tanpa asap? iya nah awalnya beliau adalah seorang prokok yang menghabiskan dua bungkus rokok perhari oh kayak kereta juga ya? iya kayak kereta dia cuman gue bingung juga nih Herbert A. Gilbert ini A nya apa ya? Agus atau Adam? Asep kali ya? Asep? Garut atau? iya garutan ternyata nah jadi si Herbert A. Gilbert ini adalah seorang seseorang yang logis gitu dia pakai banget logikanya nah dia tuh sebenarnya lulusan sarjana bisnis lah nah dia punya logika yang cukup kuat ketika dia melihat pembakaran daun dan kayu itu dia mempunyai kesimpulan gini kalau pembakaran akan menghasilkan sesuatu yang tidak diinginkan oleh paru-paru dan tubuh kita jadi balik lagi ke konsepnya si Joseph ini nih ternyata memang dari dulu tuh pembakaran itu tidak disarankan gitu loh nah akhirnya dia tuh menciptakan suatu silinder aluminium hitam dengan ujung perak nah ini yang jadi rokok elektrik pertama di dunia si Asep ini ya? ya si Herbert ah Asep Asep nah tapi sayangnya di 55 tahun setelah produk ini tercipta ya hingga 2013 yang lalu jadi ini informasinya gue juga dapatnya yang tahun 2013 nah di tahun 2013 ini beliau tuh masih hidup masih hidup sampai tahun 2013 gue belum update lagi, belum WA-an lagi sih sama dia ya jadi Gilbert ini tidak pernah menghasilkan uang dari patennya dari paten apa yang dia buat gitu loh si rokok elektrik pertama ini tapi ini si Herbert A. Gilbert ini orangnya cukup legowo ya karena menurut dia hadiah terbaik dari apa yang dia ciptakan adalah produknya sudah dikutip ratusan kali oleh para penemu lain salah satunya adalah si Honlick ya 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 yang kita kenal sebagai Bapak Feb dunia itu ya jadi ini dari yang sering dibilang Honlick menemukan Feb di tahun 2003-2004 itu ya? ya jadi sebenernya rancangan apa awalnya itu yang menemukan itu si Herbert A. Gilbert tapi kayaknya sih pengembangan lagi dari si yang Joseph kayaknya ya ya gak tau kenal, gak tau enggak mungkin saudaraan, tetangga gitu kan gak tau ya nah jadi dia gak dapet apa-apa dia terkadang bukan masalah uang loh iya rasa senang itu ternyata dari when you inventing something, then lu ngerasa bisa berkembang gitu dia kayak happy gitu ya iya di tahun 2013 dia masih hidup tapi gak tau apakah dia update nya dia masih hidup atau enggak gitu untuk di 2020 atau 2021 ini belum ada kabarnya sih yang di Whatsapp iya ntar saya Whatsapp lagi ya oke kita Whatsapp si Asep Gilbert ini oke mungkin karena ngebahas sejarah Feb itu panjang ya kayaknya kita akan lanjut ke episode selanjutnya aja oh gitu kita akan bahas tentang si Honlick karena yang si Honlick ini cukup menarik ceritanya loh hmm Honlick ini cukup menarik ceritanya iya 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 kita kan selama ini cuma tau Honlick itu bapak Feb dunia iya cuma cerita kayak gimana dalemnya gimana dia dapetinnya terus ide-idenya kayak gimana itu gak pernah ada yang menceritain sebelum-sebelumnya itu gimana gitu kan iya bisa ada itunya ada 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 sumbernya kebetulan gua dapet nanti sumbernya mungkin akan muncul disini oke 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 guys buat kalian yang ingin tau mengenai Honlick lebih lanjut gimana cara gimana si bapak Feb ini menemukan Feb apa dasar-dasar idenya dan sumber-sumbernya tonton episode kita selanjutnya oke gimana bang oke oke pokoknya temen-temen juga kalau misalnya ada yang mau di sharing atau misalnya ada pertanyaan tinggal tulis aja di kolom komentar gak usah takut gak akan dikarungin sama kita oke sekian Feb with sharing hari ini tidak ada salahnya mau tau lebih dengan Feb with sharing oke sampai jumpa di next episode bye bye ciao bye